Yohai, balik lagi dengan gue Agus di Pergadgetan. Jadi di video kali ini gue akan mereview hape iPhone yang dulu ketika rilis di tahun 2018 harga hape ini dikesaran 18 jutaan. Tapi kalau kalian beli hape ini sekarang harganya cuma 5 jutaan aja. Which is itu udah lebih dari 1.3 harga hape ini ketika awal rilis. Yap, ini di hapenya iPhone XR. Nah disini gue akan mereview secara detail mulai dari performa, desain, kamera, sampai dengan daya tahan baterai hape ini. Apakah masih layak untuk dibeli di tahun 2021 ini? Mengingat dengan budget 5 jutaan, kalian bisa dapet hape Android dengan spesifikasi yang jauh lebih GG dari hape ini. Tapi sebelum kita lanjutkan ke videonya seperti biasa, bumper dulu. Desain hape ini mengadopsi desain iPhone X sampai generasi iPhone 11. Untuk backdoor hape ini menggunakan bahan kaca, sedangkan bezelnya menggunakan bahan aluminium. Dengan finishing matte kayak gini. So far untuk desain sih oke. Meskipun menurut gue kurang kepremiumannya dibanding dengan iPhone-iPhone generasi terbaru. Tapi tenang, dengan logo Apple kayak gini, ini bisa nambah kegengsian kalian hingga plus 99, ditambah dengan critical damage tentunya. Untuk layar hape ini resolusinya masih HD. Di 828 x 1792 pixel. Dengan refresh rate yang masih 60Hz. Untuk rasio layar hape ini sudah kekinian tentunya. Tapi ini jidatnya masih tebal banget. Bukan cuma jidat sih, tapi bezel pinggirnya pun masih tebal banget. Dibandingin dengan iPhone-iPhone generasi terbaru. Bukan tanpa alasan, karena dibalik jidatnya ini, Apple nanemin banyak sensor-sensor seperti sensor proximity dan lain-lain. Untuk kualitas layar sih, gue gak banyak komen karena kualitasnya udah cakep banget. Untuk browsing-browsing, nonton Youtube, sampai main game pun ini masih enak banget. Meskipun menurut gue pribadi sih layarnya kurang tajam. Ya maklum, karena layar hape ini masih HD. Belum Full HD, apalagi 2K. Chipset yang ditanem di hape ini, A12 Bionic dengan fabrikasi 7nm. Dan RAM-nya 3GB. Dengan pilihan storage mulai dari 64GB, 128GB, dan 256GB. Ngomongin performa di hape iPhone, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya sistem operasi iOS. Untuk gaming yang gak usah diraguin lagi, ini ngebut banget. Mulai dari PUBG, Mobile Legends, sampai Genshin Impact pun, si game dajl super berat, masih mulus banget untuk dimainin. Meskipun settingannya masih medium ya. Nah, untuk ngedeming aja di hape ini udah lancar banget. Apalagi cuma untuk close sosmed, stalking mantan, bahkan chat sih dia meskipun gak pernah dibalas. Pokoknya lancar banget lah. So far untuk performa, the best banget. Untuk daya tahan baterai mungkin perlu digaris bawahi, mengingat umur hape ini udah lebih dari 3 tahun. Apalagi jika kalian beli hape ini dengan keadaan second, pastinya kesehatan baterainya sudah menurun. Seperti hape yang gue pegang ini, kesehatan baterainya sudah menurun di angka 90%. Untuk main game Mobile Legends, 1 jam baterai hape ini berkurang di angka 15%. Sedangkan PUBG Mobile di angka 20%. Sedangkan game Genshin Impact, si game dajl super berat, berkurang di kisaran 25%. Untuk nonton Youtube dan scroll-scroll sosmed ringan selama 1 jam, baterai hape ini berkurang di angka 10%. Tapi tenang, hape ini dibekali dengan fast charging hingga 18W. Jadi untuk ngecas ya lumayan ngebut. Nah disini gue ngecas dengan adapter charger original Apple 20W dari 20-100%, cuma butuh waktu kurang dari 1 jam aja. Which is itu udah ngebut banget. Untuk urusan kamera, hape ini dibekali 2 buah kamera. Satu kamera depan beresolusi 7MP, dan kamera berakang beresolusi 12MP. berikut ini contoh foto dan video dari kamera hape ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi ini contoh perekaman dari iPhone XR dengan settingan HD di 30fps. so far untuk dynamic range ini masih lumayan cakep. Dan warnanya juga, sorry ini agak berisik banget sih. Dan warnanya juga ini lumayan stabil ya. Warnanya itu stabil banget. Dan untuk kestabilan perekaman juga ini lumayan cakep. BTW ini dikebun banget ya guys. Bidaduk banget dengan reviewer-reviewer hape yang biasanya di mall gitu. Kalau ini dikebun. So far ini kualitasnya cakep banget lah. Oke, segitu aja. Untuk kualitas mic bisa kalian dengerin sendiri ya. Soalnya ini lumayan noisy kalau ada motor lewat gitu. So far, mantap. Oke, jadi ini contoh perekaman kamera depan dari iPhone XR ini. So far menurut gue ini masih lumayan cakep ya. Meskipun resolusinya cuma 7MP untuk kamera depan. Nah ini dynamic range-nya agak sedikit. Kadang kacau sih. So far ini masih bagus sih tapi. Untuk warnanya juga ini lumayan cakep. Dan untuk kestabilan mungkin agak sedikit goyang-goyang kali ya. Kurang stabil. Dia nggak bisa kita samain lah dengan iPhone-iPhone di atasnya ini tentunya. Tapi so far menurut gue ini masih lumayan cakep untuk kamera depan. Untuk kualitas mic bisa kalian dengerin sendiri. Soalnya banyak motor lewat sih. Pasti banyak noise di sini. Yaudah mungkin segini aja. Meskipun kamera belakang HP ini cuma satu. Tapi untuk kualitas nggak bisa diremehin. Pokoknya cakep banget. Apalagi buat kalian yang aktif di sosial media. Khususnya Instagram. Pasti kalian juga tahu lah. Kualitas iPhone ya the best punya. So kita udah ada di akhir video. Apakah HP ini masih layak untuk dibeli di tahun 2021 ini? Menurut gue pribadi sih ini masih layak banget. Buat kalian yang nggak terlalu mentingin desain. Karena untuk performa dan lain-lain ini so far masih good banget lah untuk dipakai di tahun 2021 ini. Tapi perlu digarisbawahi jika kalian beli HP ini dalam keadaan second. Mungkin untuk performa ya nggak bisa disamain dengan performa HP iPhone baru tentunya. Apalagi untuk daya tahan baterai. Jadi pintar-pintar kalian aja untuk mencari HP second yang kualitasnya good punya tentunya. Jadi mungkin segini aja video review iPhone XR ini. Kesimpulan pastinya ada di tangan kalian tentunya. Layak tidak layaknya untuk dibeli iPhone XR ini. So mungkin segini aja video dari gue. Salam Gadget.